Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Faiz Selamat Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin ya Rabbal Alamin Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang informasi keadaan terkini Atau situasi terkini di kota Mekah Dan perkembangan penyebaran COVID-19 atau virus corona yang terjadi di Arab Saudi Oleh sebab itu silahkan simak video ini sampai selesai Informasi yang pertama yaitu dari kota Mekah Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh Yang datang dari kota Jeddah pernah melihat bangunan yang berjejer rapi di atas gunung Itulah yang disebut dengan wilayah Nakasah Di wilayah Nakasah yang terkenal dengan daerah yang kumung Telah dilakukan pembongkaran bangunan lama yang dipimpin oleh gubernur Mekah Tentunya untuk penataan dan keindahan serta kebersihan kota Mekah Demi memberikan kenyamanan bagi setiap jemaah haji atau umroh yang datang ke kota Mekah Menurut informasi sekitar 114 bangunan sudah mulai dirobohkan Sedangkan perkembangan penyebaran kasus COVID-19 di Arab Saudi pada hari Senin kemarin yaitu tanggal 4 Mei 2020 Tercatat 1645 kasus Dan hal itu merupakan adanya peningkatan kasus corona di Saudi Arabia Bahkan merupakan kasus terbanyak yang terjadi apabila dilihat dari setiap data perharinya Berikut ini adalah data 10 kota teratas yang ditemukan positif COVID-19 per 4 Mei 2020 Yang pertama kota Mekah dengan 287 Yang kedua kota Damam dengan 261 Tiga Jidah dengan 261 Yang keempat Jubail dengan 217 Yang kelima Madinah 152 Yang keenam Hufuf 133 Yang ketujuh Riyad 131 Yang kedelapan Baus 53 Kesembilan Khobar 26 Dan yang terakhir Taif sebanyak 14 kasus Jadi total kasus positif COVID-19 di Arab Saudi per 4 Mei 2020 Sebanyak 28.656 Dengan rincian 4.476 kesembuhan dan 191 kematian Sedangkan perkembangan kasus positif COVID-19 pada hari ini Yaitu 5 Mei 2020 Di Arab Saudi ditemukan sebanyak 1.595 kasus Dengan urutan 10 kota teratas yang ditemukan positif COVID-19 Yaitu yang pertama Jiddah dengan 385 Yang kedua Mekah dengan 337 Yang ketiga Riyad dengan 230 Yang keempat Damam 141 Yang kelima Jubail 120 Yang keenam Hufuf 101 Yang ketujuh Khobar 89 Yang kedelapan Taif 65 Yang kesembilan Madinah 25 Dan yang terakhir Nagiriah Sebanyak 14 kasus Total keseluruhan per 5 Mei 2020 Sebanyak 30.251 kasus Dengan rincian 5.431 kesembuhan dan 200 kematian Jadi 2 hari terakhir kasus COVID-19 Yang terjadi di Arab Saudi Sebanyak 3.240 kasus Demikian yang bisa saya sampaikan Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi Bersama saya Faislamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh